Intro Profesor Paul Tineri yang memiliki latar belakang teknik menghabiskan waktu 5 tahun untuk mengembangkan mesin cetak semen 3 dimensi ini Perusahaan miliknya Yanni CEPRE Megalodon 3 dimensi konkret telah memperoleh hak ciptanya minggu lalu Tineri menemukan mesin cetak 3 dimensi yang telah diisi dengan bahan semen Corong menyemprot akan dikendalikan oleh program komputer yang akan menyemprotkan semen selapis demi selapis Dan secara perlahan membentuk bagian luar bangunan Cepat dan murah Menurut penjelasan Tineri, mesin cetak semen 3 dimensi ini mampu mencetak 1 unit bangunan rumah mandiri seluas 2700 kaki persegi sekitar 250 meter dengan 4 kamar tidur Dan keseluruhan proses pembangunannya hanya menelan biaya sekitar 20 dolar kanada Atau hanya sekitar 1 persepuluh dari biaya pembangunan rumah konvensional Selain menggunakan semen biasa sebagai bahan baku, mesin cetak semen 3 dimensi juga menambahkan karet buatan yang memiliki ingatan Serta komponen yang dapat mengeringkan semen dengan cepat Agar mesin cetak dapat dengan segera menambahkan lapisan kedua setelah lapisan pertama disemprotkan Tidak hanya itu, mesin cetak ini secara teori dapat menggunakan bahan baku apapun yang bisa meleleh jika dipanaskan Dan membeku jika didinginkan Maka dari itu bukan mustahil untuk membangun rumah coklat dan rumah permen berukuran besar dengan mesin ini Tenori juga menyatakan Hasil uji lab teknik pada perusahaannya menunjukkan Dinding semen yang dibuat dengan mesin cetak semen 3 dimensi ini lebih kokoh dibandingkan dengan tembok semen konvensional Karena lapisan semen saling terajut menyatu Dan bahan baku mesin cetak juga bisa ditambahkan serat karbon Serta kaca dan lain-lain untuk lebih meningkatkan kekuatan semen Segera dipasarkan Saat diwawancarai oleh The Apple Times Tendari menyatakan Mesin cetak semen 3 dimensi paling cepat di bulan Juni tahun ini akan dapat diwujudkan Dan dapat digunakan pada lahan proyek bangunan di kehidupan nyata Ia berharap pada tahap awal mesin cetak ini dapat digunakan di wilayah pemukiman penduduk asli Untuk membangun perumahan bagi mereka dan akan diseberluaskan ke wilayah lain setelah mendapat persetujuan dari pemerintah setempat Selain itu, perusahaan Tendari masih berunding dengan pemerintah Federal AS Berharap dengan mesin cetak 3 dimensi ini dapat membantu para pengungsi korban gunung api tahun lalu untuk membangun kembali kampung halaman mereka Menurut Tendari, teknologi mesin cetak semen 3 dimensi ini dapat menekan biaya pembangunan rumah menjadi sangat rendah Adalah harapan untuk menyelesaikan masalah tempat tinggal bagi para gelandangan yang kurang mampu Ia merencanakan pada awal pemanfaatan mesin cetak semen 3 dimensi ini hanya untuk membangun rumah satu lantai Lalu di masa mendatang perlahan menambah jumlah lantai hingga akhirnya membuat mesin cetak yang mampu membangun gedung pencakar langit Industri bangunan menghadapi perubahan Biaya pembuatan sebuah mesin cetak semen 3 dimensi sekitar 50 ribu dolar kanada atau sekitar 531 juta rupiah Dengan kondisi piranti lunak mesin cetak ini telah rampung pengembangannya Sebuah mesin cetak semen 3 dimensi hanya membutuhkan waktu satu minggu dengan dikerjakan oleh enam orang pekerja untuk diselesaikan Di lokasi proyek pembangunan dengan mesin cetak semen 3 dimensi ini Pekerja yang dibutuhkan hanyalah satu orang mandor yang mengawasi beroperasinya mesin cetak tersebut Saat ditanya apakah teknologi baru ini akan mengakibatkan para pekerja proyek bangunan kehilangan pekerjaan mereka Tenori menjawab Ketika industri otomotif bangkit, banyak pekerja di sektor kereta kuda kehilangan pekerjaan mereka Tetapi kemudian mereka pun menemukan pekerjaan yang baru Ketika industri otomotif bangkit, banyak pekerja di sektor kereta kuda kehilangan pekerjaan mereka Terima kasih telah menonton!